Halo semua, balik lagi di channel Synopsis Gaming Kali ini saya akan memainkan game My Hero Academy The Strongest Hero Yang game ini baru aja rilis akses CBT-nya tadi jam 10 siang Dan game ini hanya bisa diakses untuk 3000 orang yang beruntung aja Jadi nggak semua orang bisa mainin gamenya Di sini cuma ada 2 server ya Jadi total yang bisa mengaksesnya itu ada 6000 orang ya Ini server satunya, ini server 2-nya Oke kita langsung ke gamenya aja Untuk loginnya, iya lupa Untuk loginnya itu kalian bisa memakai Google dan memakai Facebooknya Maaf jika suara saya serak atau pelan karena tenggorokan saya lagi sakit ya Oke kita langsung masuk aja ke gamenya Oke akhirnya masuk juga ke gamenya Mungkin ini awal-awal tutorialnya dulu ya Oke kita langsung coba aja Oke Kok lambat ya Untuk grafiknya sih ini udah lumayan bagus ya Kita lurus Ah keren gila ini Untuk kalian yang ingin main game ini Mungkin bulan September, Oktober, Oktober, November Udah bisa diakses kayaknya Tapi masih server Cina Oh ini tutorialnya kita disini pakai si One for all ya Oke kita cobain langsung aja Untuk pinjunya Mantap Cuman gitu Oh gak bisa di skip ya Wah keren banget sih ini parah Developernya bilang rekomendasi HPnya itu Chipsetnya Snapdragon 600an Terus RAMnya harus 4GB Oh ini bisa di skip Dan untuk penyimpanannya Kalian harus memberikan space penyimpanannya 6GB Karena total aplikasinya ini sama datanya Semuanya jadi 5GB Oke kita langsung Maju aja Disini saya memakai HP dengan RAM 3GB Dan memakai chipset Snapdragon 400an ya Dan overall lancar ya Untuk main gamenya Kita skip aja Oh ini discamnya si Bakugon yang ditangkap ya Oke kita langsung aja Gak bisa di skip ya Wuhh monsternya Grafiknya emang lah Lumayan bagus ini Oh ini ada klikannya Perfect ternyata Oke kita pencet lagi Wah disini kita Bertarung lagi guys Pake si Deku Oke Kita hindarin aja yang merahnya Oh ada dashnya guys Oke Gampang banget ternyata Oh ini di klik Keren banget Keren banget sumpah Oke One for allnya datang ya Gak bisa di skip ini Wih Oke sekarang bisa di skip ya Untuk gamenya ini udah bagus ya RAM 3GB RAM 3GB Chipsetnya Snapdragon 400an Lancar main gamenya Walau pihak developernya Merekomendasikan Chipset Snapdragon 600 Dan RAM RAMnya 4GB ya Merekomendasikannya Tapi ini RAM 3GB Lancar-lancar aja Oke kita langsung aja Skip-skip Lama Oke next Next Oh ini Nickname ya Si Lalu Maaf ya servernya Emang server Cina Jadinya Sinyalnya Kurang bagus ya Koding Sinopsis Oh Jadi cuman bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nickname nya Hanya bisa 7 karakter saja Oke lah Langsung gak Sekun aja Kita skip Oke Kita disini Langsung main aja Ini game Kayaknya MMORPG Bisa main sama Yang lain juga Oke Skip next Next Ini untuk RAM 3GB Lancar aja Chipsetnya Snapdragon 400 Coba kita Settingnya Kita cari dulu Ini di pojok atasnya Oh ini udah Low ya Pantasan aja Lancar Coba Kita di medium Apakah Masih like Atau tidak Oh ini buat 2D Ini untuk 3D nya ya Coba medium Apakah masih lancar Oh Tetap lancar ya Untuk akses CBT ini Hanya diperuntukkan Untuk 3000 orang ya Jadi Bagi kalian Yang gak Ikut akses CBT Atau gak pernah daftar Gak akan bisa Oke kita langsung Kemisinya aja Masih sepi ya Untuk main game ini Gak usah pake VPN Langsung Aja Tapi untuk Download datanya Kalian perlu VPN Oke Kita langsung Misi aja Next Oh disini Kita langsung Penjahatnya Oke Next Next Oke Oh belum ada skillnya Oh ini skill satunya Wah Bisa combo guys Wah patah-patah Ternyata medium Oke lah Aku skip Skip aja Mungkin untuk RAM 3GB Pakai settingan Low aja ya Untuk mediumnya Saat fight Sedikit patah-patah ya Oke kita Setting dulu Bentar Oh ini ada tutorial dulu Apa ini Oh gacha Gacha karakter Apa ini Dapat Midoriya lagi Ngapain Coba Oh Nambahin juga Attack damage nya Start nya Nambahin juga Oke Kita langsung aja lah Kita ke setting lagi Ya Masih lagi Bentar Tahan dulu Kita setting dulu Kita ke setting low aja Karena RAM 3GB Rada patah-patah ya Tapi kalau mau di custom Grafiknya mungkin Bisa Dengan resolusi yang bagus Dan Ya Ngelowin semua Tapi Untuk resolusinya Mungkin bisa dinaikin Jadi Lancar Tapi agak patah-patah Oke langsung aja lah Kita misi lagi Belum ada player-player lain yang terlihat Oke kita aktifin aja Checkpoint Karena servernya ini server Taiwan Jadi Kadang menghubungkan sendiri Oke kita skip aja Naik level Ketiga Oke 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 Maksudnya Skip aja Nah Ini tutorial apa Oke Kita ikutin dulu aja Langsung aja Skip ya Kita akan melawan musuh ya Langsung skip aja Biar cepetnya Oh ini untuk combo ya Bisa dipencet Berkali-kali Buat kombonnya ternyata Wah gila Keren banget ini Parah Tapi kok Pelan banget ya Fightnya Apa emang bawaan gamenya Pengelag ini Untuk fightnya ini Slow banget Gak tau ini Emang dari gamenya Gak tau Karena sinyalnya gitu Soalnya dari tadi Patah-patah Oke Selesai misalnya Kita next lagi Lanjut lagi Stake-nya Kayaknya Kayaknya ini Lawan bosnya Oh belum Wah Menghubungan terus ya Oke Langsung aja Parah keren ini Tapi kok Pelan ya Larinya Oke Disini kita Loan bosnya Kayaknya Skillnya Baru satu ya Oh kita Ngedash ya Ngin dari Serangan musuhnya Langsung kombo Keren banget Skillnya baru satu ya Gak nambah-nambah Dari tadi Oke Mudah Ternyata Kita langsung Skip aja Stay clear Kita dapet A yang Mayan Dapet Coin Untuk Game-nya Ini bagus Gameplay-nya Bagi kalian Yang pengen Main Mungkin Bulan Oktober Atau Akhir Tahun Sudah Bisa Di Akses Dalam Versi Cina Untuk Main game Ini Gak perlu VPN Kalian Bisa Langsung Main Aja Tapi Untuk Download Datanya Kalian Membutuhkan VPN N Oke Sekarang Kita Lepas Lepas Oke Segitu Dulu Saya Jika kalian Menyukai Video ini Kalian Bisa Like Dan Jangan Lupa Subscribe Dan Share Oke Terima kasih See you again Lepas